Intro Hai Ketra Kids Apa kabar teman-teman? Tentu baik, adik-adik Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online kita bersama Khan Ferris Dan adik-adik, di sebelah kiri tak ada teman baru loh Namanya? Christian Dan ada pemain musik kita Ada? Kaori Dan ada? Kandria Iya, adik-adik Hari ini sebelum kita mulai Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya adik Yang pertama Pakai pakaian rapi dan sopanya teman-teman Iya, dan yang kedua Mainannya disimpan Dan jangan lupa Jika ada temannya di rumah atau adik-adiknya Boleh diajak ibadah bersama Dan yang ketiga adik-adik Persembahan dapat dititipkan melalui orang tua Dapat ditransfer di reken kerja di bawah ini Dan yang keempat Marilah kita ibadah dengan semangat dan sungguh-sungguh Ya, adik-adik Sebelum kita mulai ibadah kita Marilah kita berdoa Kita satukan hati pikiran kita Bapak, kami bersyukur dan kami berterima kasih Atas anugerahmu yang boleh kami nikmati Pada pagi ini Tuhan Dan inilah kami Tuhan Kami serahkan seluruh hidup kami Dan ibadah kami di dalam tanganmu Biarlah kuasamu mengalir dalam setiap hidup kami Tuhan Sehingga setiap pujian yang kami sembahkan Tuhan Menjadi pujian yang menyenangkan engkau Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam mematulkan berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Adik-adik mari berdiri semua Kita bernyanyi dengan semangat Dan kita memuji Tuhan setiap hari Boleh terbut tangan dengan semangat ya Inselasa Engkau tetap raja Rabu kamis Engkau yang bermanis Jumat Sabtu Ku tetap milikmu Minggu aku Terus memujimu Setiap nafasku Kaplah Yesusku Setiap mundur jantungku Yesus segalanya Setiap nafasku Kaplah Yesusku Setiap mundur jantungku Yesus segalanya Yang semangat ya Sering serasa Engkau tetap raja Rabu kamis Engkau yang bermanis Jumat Sabtu Ku tetap milikmu Mimpu aku Terus memujimu Setiap nafasku Kaplah Yesusku Setiap mundur jantungku Yesus segalanya Setiap nafasku Kaplah Yesusku Setiap mundur jantungku Yesus segalanya 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 Adik-adik tetap semangat Kita mengangkat pujian lagi Satu lagi yaitu Kejujuran Ayo semangat lagi Dan lebih semangat lagi Boleh tepuk tangan Adik-adik Ku mahu katakan yang segalanya Ku tak mahu lakukan kebohongan Ku mahu mengakui kesalahan Itulah kejujuran Ku mahu katakan yang segalanya Ku tak mahu lakukan kebohongan Ku mahu mengakui kesalahan Itulah kejujuran Jujur Jujur kepada Tuhan Jujur pada sesama Itulah berita Tuhan Pada kita Jujur Jujur kepada Tuhan Jujur pada sesama Kejujuran Menyenangkan hati Tuhan Ku mahu katakan yang segalanya Ku tak mahu lakukan kebohongan Ku mahu mengakui kesalahan Itulah kejujuran Jujur Jujur kepada Tuhan Jujur pada sesama Itulah berita Tuhan Pada kita Jujur Jujur kepada Tuhan Jujur 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 pada sesama Jujur 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 pada Tuhan Jujur pada sesama Jujur 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 Menyenangkan hati Tuhan Ya senang sekali adik-adik semua udah memuji Tuhan Semua adik-adik boleh duduk dengan tenang ya Nah adik-adik kita mau siapkan hati Kita mau dengar firman Tuhan Adik-adik tundukkan kepala Kita bersatu hati kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Pada saat ini kami mau dengar firman Tuhan Kami mau jadi anak yang taat Dan melakukan firman Tuhan Berkati Tuhan Kami siapkan hati kami Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke adik-adik Minggu ini kita akan belajar Satu karakter yang harus adik-adik miliki semua Nah karakter ini membuat adik-adik semua dapat dipercaya Wah siapa yang mau dipercaya? Bagus semuanya adik-adik mau dipercaya Dipercaya oleh Tuhan Dipercaya oleh sesama Dipercaya oleh keluarga kita Teman-teman kita Guru-guru kita semuanya Kalau adik-adik punya karakter ini Karakter apa ya adik-adik? Ada yang tahu enggak? Ya betul adik-adik Karakter kejujuran Yaitu jujur Ya jujur ini membuat kita dipercaya oleh orang lain Apa ya adik-adik kejujuran? Ayo kasih tau karakter dong Apa itu kejujuran? Nah kejujuran Kejujuran adalah kebiasaan atau sifat yang menyerukan kebenaran Nah adik-adik kejujuran ini Lawan katanya apa ya? Benar Kebohong Kebohongan Pernah adik-adik berbohong? Oh pernah Semuanya jujur yuk Yang pernah bohong Ya kita semua pernah bohong Bohong apa ya kak? Misalnya ketika adik-adik disuruh oleh orang tua pergi belanja ke toko Atau ke minimarket Kemana saja Lalu adik-adik enggak menyampaikan jumlah belanjaan adik-adik dengan benar Mungkin adik-adik tambahin berapa rupiah kan? Nah dari harga sesungguhnya itu tidak jujur Tidak boleh ya adik-adik? Tidak boleh Harus jujur Lalu apa lagi adik-adik? Nah waktu adik-adik mengerjakan soal-soal Belajar di rumah Aduh banyak sekali PR-nya Banyak sekali tugas-tugasnya Nah adik-adik tidak jujur Adik-adik ngerjakannya asal-asalan Terus adik-adik nyontek sana sini Tanyain teman Wajah panggung apa gitu Nah itu tidak jujur Tidak boh Tidak boleh Nah adik-adik Kalau kita jujur Apa yang kita dapat? Kita dipercaya oleh orang lain Sesama kita Tapi kalau kita tidak jujur atau bohong Maka kita akan mendapatkan akibat Akibat apa adik-adik? Akibat yang merugikan diri kita sendiri Wah ternyata yang rugi diri kita sendiri loh adik-adik Lalu kita bisa merugikan orang lain Nah adik-adik di dalam Alkitab ada beberapa toko yang jujur Tapi kita belajar satu toko Satu toko yang jujur Yang Tuhan bilang Tuhan puji loh Bahwa dia adalah orang yang jujur dan saleh Nah siapa dia? Yaitu Ayub Di dalam Ayub satu ayat satu Adik-adik yang punya Alkitab Buka Alkitabnya yuk Ayat Ayub satu ayat satu Adik-adik yang tidak punya Alkitab Boleh juga baca di layar Nah kita baca bersama-sama yuk adik-adik Satu dua tiga Ya ada seorang laki-laki di tanah us Bernama Ayub Orang itu saleh dan jujur Ia takut akan palah Dan menjauhi kejahatan Nah seorang yang diberkati Tuhan Dia kelayaraya adik-adik Tuhan percayakan banyak harta benda Tapi selain itu Dia tidak lupa Walaupun dia punya banyak sekali harta Dia tidak lupa Menjadi pribadi yang saleh dan jujur Dia jujur Bahkan adik-adik bolehlah dibaca di ayat 8 Bahkan dikatakan Dia Tuhan bilang seperti ini Bertanyalah Tuhan pada Iblis Apakah engkau memperhatikan ahambaku Ayub Sebab tiada seorang pun Di bumi ini seperti dia Yang demikian saleh dan jujur Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan Nah adik-adik Tuhan aja memuji Ayub Karena dia saleh dan jujur Tahu gak adik-adik kalau kita jujur Maka kita akan terhindar dari kejahatan Nah kalau adik-adik takut untuk jujur Maka adik-adik pasti berbohong Supaya adik-adik tidak dimarahi misalnya Supaya adik-adik tidak dapat hukuman Nah padahal Kalau adik-adik jujur Adik-adik rasanya tenang Kalau bohong ada gak yang bohong Terus dia senang-senang aja Wah dia suka cita aja Enggak Kalau bohong pasti takut Takut kan? Takut berbicara Takut mengatakan yang sebenarnya Tapi kalau adik-adik jujur Adik-adik tidak ada beban Adik-adik bisa dipercaya Nah adik-adik yang ada di rumah Dimanapun adik-adik udah ada Kali ini kakak mau sampaikan satu ayat hafalan Dari Mas Mur Pasal 119 ayat 128 Dikatakan Itulah sebabnya aku hidup jujur Sesuai dengan titahmu Segala dusta aku benci Nah adik-adik Loh yuk belajar menghafal ayat riman Tuhan Supaya adik-adik bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam Tindakan iman Adik-adik adalah Mulai hari ini Mulai saat ini Adik-adik harus berkata jujur Ya tidak boleh bohong Supaya dapat dipercaya Adik-adik Demikin firman Tuhan Kiranya adik-adik semua boleh mengerti firman Tuhan Berjanji dan sungguh-sungguh melakukan Bahwa adik-adik mau jadi orang yang jujur Oke adik-adik semuanya lipat tangan Kita mau akhiri firman Tuhan kali ini Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Buat waktu terbaik yang Tuhan berikan Kau yang mengajar kami Tuhan Menjadi pribadi yang jujur dihadapan Tuhan Jujur dalam perkataan kami Jujur dalam setiap tindakan kami Berkati Tuhan adik-adik Dimanapun mereka berada Supaya setiap kami Melatih diri Untuk terus berkata jujur ya Tuhan Berkata sesungguhnya Mengatakan fakta yang sebenarnya ya Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa mengucap syukur Amen Eh Amen akhir Wah udah gak terasa ya kok Udah 2021 nih Iya nih Dan sekarang kreativitas kita Bakalan bikin kartu ucapan tahun baru Yaudah yuk kok Bikin aja langsung Yaudah yuk adik-adik Ayo Alat dan bahan yang kita gunakan Untuk kreativitas kita kali ini Ada lengutin Pensil Ada double tip Ada pensil warna Ada dua kertas berwarna yang berbeda Ada kertas berwarna putih Dan ada kertas berwarna biru Kemudian adik-adik ukur Kertas berwarna putihnya Dengan panjang 25 cm Dan lebar 20 cm Lalu kertas birunya Adik-adik bisa ukur Dengan lebar 22 cm Dengan panjang 27 cm Lalu adik-adik ambil kertas putihnya Kalian bagi dua Disini aku udah menyiapkan Ukuran-ukuran untuk nanti kita bunting Ini jaraknya 3 cm Dan disini kalian bisa membuat garis Sepanjang 4 cm Dengan jarak 1 cm Hing 2 Disini 3,5 Dan disini tetap sama 4 cm Dengan jarak 1 cm Dan disini jaraknya 3 cm Dan ini lebar 1 cm Dan ini 3 cm Dan sama seperti sebelumnya Dan disini dengan jarak 3 cm Kemudian adik-adik siapkan gunting Dan adik-adik gunting garis yang tadi adik-adik sudah buat Setelah jadi seperti ini Setelah jadi seperti ini Adik-adik buka kertasnya Lalu adik-adik ambil bagian yang kecilnya saja Dibuat seperti ini Diluruskan Lalu adik-adik coba tepuk Hingga jadi seperti ini Kemudian adik-adik siapkan kertas dorona biru tadi Dan adik-adik lipat menjadi 2 Setelah itu Adik-adik bisa rekatkan kertas ini dengan kertas biru ini Adik-adik Dibuatkan kertas ini dengan kertas yang diperlukan Sesuai di tengah-tengah ya Seperti ini Lalu adik-adik ambil kertas yang berwarna Berwarna tadi Lalu setelah itu kalian buat Angka 2, 0, 2, 1 Kemudian adik-adik rekatkan Angka yang tadi di garis ini Jadi seperti ini Tadam! Udah jadi nih adik-adik Adik-adik bisa hias Kartu ini se-kreatif mungkin adik-adik Udah jadi seperti ini Kirim fotonya ke kakak-kakaknya ya Selamat hari minggu Sampai ketemu minggu depan ya Happy Sunday! Bye-bye! Bye-bye! selamat menikmati